Tahukah Anda, kemana dan jadi apa air bekas memandikan jasad Rasulullah? Nabi Muhammad SAW, wafat pada usia 63 tahun. Dan beliau pun dimakamkan di kamar istrinya, yakni Aisyah. Tempat tersebut kini menjadi bagian dari Masjid Nabawi, Madinah. Menurut Ibn Hashim, saat proses memandikan jenazah Rasulullah terdapat para sahabat Nabi yang turut memandikan, yakni Syedina Ali bin Abi Talib, Abbas bin Abdul Muttalib, Al-Fadil bin Abbas, Kutam bin Abbas, Usman bin Zaid, Syukran Maulan dan Awus bin Hawli. Sebelum beliau meninggal, beliau pernah berwasiat, jika aku meninggal, maka mandikanlah aku dengan tujuh geriba dari air sumurku, yaitu sumur gars, hadis riwayat Ibn Majah 1457. Namun perlu diketahui, kisah ini juga bukanlah datang dari Al-Quran ataupun hadis, akan tetapi dari seorang ulama yang sangat soleh di zamannya. Sehingga, cukup mengambil hikmah dan pengajarannya serta menyerahkan segala sesuatu tentang kebenarannya kepada Allah SWT. Pada suatu hari di sebuah majelis pertemuan ulama dunia, seorang ulama bernama Syaih Mutawali Asisharawi membuat pertanyaan yang cukup membingungkan semua ulama yang hadir. Belum pernah ada pertanyaan dari semua majelis yang hadir, seperti pertanyaan beliau. Saat itu beliau bertanya, kemanakah perginya aliran air bekas memandikan jenazah Rasulullah SAW. Saat mendengar pertanyaan tersebut, seluruh hadirin yang hadir di pertemuan itu terdiam. Sebab, belum ada yang mengetahui jawabannya. Bahkan dalam catatan sejarah sekalipun belum pernah ada yang menceritakan hal itu. Pemimpin majelis saat itu, kemudian berkata, Beri aku waktu hingga esok, sehingga aku dapat mencarikan jawabannya. Kemudian pada keesokan harinya, pemimpin majelis tersebut memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Air bekas memandikan jasad Rasulullah itu naik menuju langit, lalu Allah menurunkan kembali ke bumi bersamaan dengan air hujan. Yang di mana air bekas memandikan jasad Rasulullah tersebut turun, maka disitulah berdiri sebuah masjid. Syaih Mutawali kembali berkata, Engkau benar, dari mana engkau mengetahui jawaban tersebut. Pimpinan majelis tersebut kemudian berkata, Semalam aku bermimpi bertemu dengan Baginda Rasulullah SAW, sedang bersama dengan seorang lelaki agung, yang membawa sebuah kindik. Belum selesai pimpinan majelis tersebut berbicara, Syaih Mutawali memotong pembicaraannya dengan sopan dan berkata, Apakah pemegang kindil tersebut yang memberi taumu? Pimpinan majelis kemudian menjawab, Benar, Rasulullah mengisyaratkan kepadanya pemegang kindil tersebut, untuk menjawab pertanyaanku, lalu ia menjawabnya. Lalu bagaimana engkau bisa tahu, bahwa yang menjawab pertanyaanku adalah sang pemegang kindil tersebut? Lalu Syaih Mutawali menjawab, Sebab akulah pemegang kindil dalam mimpimu tersebut. Para ulama yang hadir dalam pertemuan tersebut, menyikapi dengan beragam. Sebagian terdapat mereka yang percaya dan sebagian terdapat mereka yang tidak mempercayai hal tersebut, dan suatu kesempatan lain, juga terdapat seorang jamaah yang bertanya mengenai kebenaran kisah tersebut pada seorang ulama. Ulama tersebut berkata, kisah itu berasal dari Syaih Mutawali Syarowi langsung, bukan dari hadis maupun atsar sahabat. Beliau merupakan ulama yang terkenal dengan kealiman dan kesolehannya. Bisa jadi hal tersebut adalah sebuah ilham dari Allah SWT.